Intro Oh iya kita ingat seminggu yang lalu adiknya sempat melarang email untuk masuk ke dalam kamarnya Melarang keras Artinya di dalam kamar itu ada yang ditutup-tutupi, ada yang disembunyikan Apalagi Justin, kameramen kita pernah melihat pada saat minggu lalu perumahnya Katanya ada penampakan sosok Manusia yang terlihat di kaca kamar adiknya Kayaknya gak mungkin deh Soalnya kan kita kemarin pas mau masuk gak ada siapa-siapa Cuma dia nutupin sesuatu doang sih Adik kamu tapi gak ada disini? Atau gak ada sih, atau mungkin kita masuk aja ya Tapi jangan kamu yang izinin ya buat kita ya Iya ini kan rumah aku sama suami Oh adik kamu tuh numpang disini? Oh jadi setelah kamu nikah, adik kamu tinggal bareng kamu disini? Iya Tapi dia gak ada mas Langsung saja kita menuju ke kamar adiknya Sesampainya di kamar adiknya Ternyata pas saat membuka pintu Dan saat pintu kamar terbuka kita mencoba melihat ke sekeliling kamar Ini kamar adiknya loh tapi nih Iya kamar adiknya Tapi rumah ini adalah rumah kamu dengan suami Semenjak kamu nikah dengan suami Adik kamu tinggal disini Jadi kamu bertiga doang sih Iya sih untuk tinggal Tapi ada mbok yang bantuin Jadi pagi dateng soalnya Artinya Kalau email pergi Suaminya dan adiknya berdua di rumah tersebut Tapi saya percaya sih Tapi seandainya kan adik saya sayang banget kan Gak mungkin Yaudah misalnya kita mesti mulai dari mana ya? Ada yang aneh ya? Saya mencoba berkeliling melihat kiri, atas, bawah Ada yang aneh atau tidak Sampai ternyata Saya melihat ada sebuah pintu yang tertutup Ini pintu menuju kemana nih? Kamar mandinya sih mas Memang kamarnya memang ada kamar mandinya Wah jalan-jalan ada orang lagi mas Tapi adik saya kan keluar Tapi kenapa dia ngetok balik? Dia sosok yang dilihat sama Langsung kita buka pintunya Di dalam itu ternyata ada bathtub yang sudah Isinya ada air Tapi pas saat saya pegang airnya Dan kita juga melihat ada yang aneh di dalam kamar mandi tersebut Kita melihat di samping WC Kita lihat ada Mas Kok ada bingkai? Bingkai foto? Eh bingkai foto yang isinya baru dikeluarin nih Itu ada foto yang baru dikeluarin foto siapa? Dan itu isinya foto apa? Kok diambil? Sampai akhirnya email pelapor kita melihat ada tumpukan baju dan dia bilang Apa sih? Baju tidur yang dari suaminya saya mas Maksudnya yang mana? Oh ini? Baju tidur kamu yang hilang? Kamu ceritain minggu lalu Kok disini sih? Berarti adik kamu? Eee yuri baju tidur kamu dong? Cunggu masih panas sama tasnya Lihat tuh berdebu banget loh Dan kita berpikir itu tas isinya apa? Kok ditaruh di kamar mandi yang tertutup? Tas hitam yang sudah berdebu Dan saat kita membuka tas tersebut Mas, oh kayaknya kita nggak bisa lalang soalnya. Suami saya mau datang. Kamu kenapa nggak bilang? Balikin lagi, sis, sis. Terus gimana dong? Suami kamu itu? Iya, suami. Mas, oi gimana nih? Gini, gini, gini. Suami kamu nggak mungkin masuk sini kan? Gak mungkin. Kok-kok aja tuh gimana, Mak. Kamu yang satu. Sini, sini, sini. Kita panik dong. Waduh, itu suaminya siapa yang datang? Mas, Mak. Sini, Mak. Tunggu di kapunsi aja deh. Cepet-cepet, email keluar, kita bersembunyi di dalam kamar adiknya aja. Kita kunci aja. Toh, kalau suaminya kan nggak mungkin masuk ke kamar adiknya, kan? Nggak enak, kan? Masa nunggu di kamar orang, guys? Sudah. Salam. Aduh, kamu yang ini dari tadi, tok. Kita mencoba mengintip dari jendela kamar adiknya email. Minta maaf. Eh, dalam-dalamnya minta maaf sama kamu. Dia masih berkabung, dia. Jadi, dia masih belum bisa ngejelasin juga ke istrinya. Dia bilang, nanti aku jelasin. Nah, ini kan udah seminggu waktu. Masalahnya istrinya harus tahu dong kejelasan. Kenapa di nikah siri. Dan alasan mas muslim dia cuma pengen nolong. 100% cuma pengen nolong dia, karena dia lagi sakit. Tapi kan harusnya Mas Dika cerita dulu. Minta izin, Ken. Aku juga istrimu lho, Mas. Tapi aku yakin kamu ngebelangi, Mas. Makanya itu salah satu alasan juga. Karena orang tua aku tuh belum bisa terima kamu sampai sekarang. Ini ngomong soal orang tuanya. Tapi emang bener, penikahan mereka nggak disediakan orang tua cowoknya. Dan cowoknya ini, suaminya ini nggak punya prinsip. Dan kita syok kaget saat sepertinya suaminya email ini, si Radit ini curiga. Ada rame-rame di dalam kamar. Padahal kita udah nggak berisik lho. Dia menuju ke kamar kita. Untung aja tadi dia yang terima telepon. Kita diselamatkan. Safe by the bell. Safe by the phone call. Ini juga keren nggak? Mas nggak bisa lama, karena harus terima pakir. Teman-teman, Mas. Nyal bentar besok, pasti kesini lagi. Oke, dia pergi, dia pergi, dia pergi, dia pergi, dia pergi. Dia pergi, dia pergi, dia pergi. Mas? Iya, ayah. Lho. Lho, ambil sini, sini, sini. Lho, udah pergi. Lho, udah pergi ya? Udah. Dia mau pergi ya? Makanya sih mau perubah sangat, mau jemput temenya. Kita, 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 kita. Lho. Dia bilang katanya dia mau ke rumah sakit. Ada temannya sakit. Kita ikutin lagi. Siapa yang sakit? Dan ternyata suaminya bukan berhenti ke rumah sakit. Sebetulnya kita udah tahu. Sebetulnya gue tahu sih dia mau kemana. Kita udah punya susan seseorang yang udah menghubungi suaminya. Selama seminggu. Selama seminggu ini. Kok kayak gitu sih, Mas? Iya, iya. Dan dia akan janjian kita mudah-mudahan sih. Kayaknya sepertinya di tempat yang, tempat janjian suami kamu dengan penggoda kita. Kenapa susan? Ini bener gak sih, Mas? Emang mau kesini emangnya? Iya. Kenapa susan janjiannya di sini? Iya, iya, iya. Terus ngapain kita kesini, Mas? Mbak? Ketokomainan ini? Dia itu sudah janjian dengan susan penggoda kita. Janjiannya di sini. Dan kita sudah pemasang kamera di dalam. Dan kita bisa pantau udah di sini. Ya? Udah tenang aja deh, tenang aja deh. Hai Radit. Apa yang mau ya? Dan benar saja. Di dalam Radit bertemu dengan susan. Eh, kamu kenapa ngajakin aku ketemuan di tempat mainan kayak gini sih? Kenapa gak di sini? Saya kan di sini banyak barang lucu kayak kamu, imut. Ya apaan sih? Kamu bisa aja deh, gonggol banget sih Radit. Bentar, lu kayaknya punya sesuatu. Apa? Boleh barang gak? Oke. Balik badan ya? Iya, iya. Lihat deh, kayak gitu. Ya, makanya ya. Sekarang intinya adalah. Seharusnya kan susah gak kayak gitu. Gak kecendilan. Susah gak cendil loh. Susah diam aja. Suami lebih agresif dari tadi, ya gak? Ya ampun. Ya ampun. Siapa sih? Siapa? Ya, boleh katanya diber ini. Soalnya ada hatinya. Ini hati aku, hati aku buat kamu. Ya ampun sih, bisa banget sih Radit. Ini hatinya aja deh. Enggak lah. Oh, ini aku. Ini kamu. Ini hati. Wah, pernah-pernah. Dia aja gak pernah mau buka gitu. Gak pernah, gombal. Se-gombal lagi gak pernah. Aku emang sengaja pilih ini buat kamu. Hmm? Soalnya warnanya pink. Ya raja mu ini kayak wajahmu yang meronat. Siapa sih? Lalu yang cantik deh, pokoknya. Gombal banget sih. Malesin deh. Lalu tiba-tiba Susan, agent kita, diajak pergi sama Radit. Dia mengajak Susan pergi ke suatu tempat. Yaudah. Sekarang kita jalan. Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Kemana tuh? Kita aja. Ayo oke. Kayaknya ada kejutan nih. Tempatnya apa? Ya ikutin aja. Duh mau kemana lagi mereka? Kita ikutin deh. Kita ikutin dia mau kemana. Oke. Yuk, yuk jalan yuk. Let's go yuk. Dan ternyata kita ikutin Susan dan Radit menuju ke sebuah tempat. Dan tempat itu adalah. You guys right? You. Mmm. You.